Halo, gue Iwan Safirius. Selamat datang di Sound Corner. Eksklusif interview. Musuh itu saat menang harus menjadi tanggung jawab kita. Salah satu tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gak sekedar main musik aja, atau kita menulis air, itu ada pertanggung jawabannya. Nah, di samping itu, ya untuk nafkah. Tidak menjadi kaya, juga tidak ambuk sekali, tapi tetap aja bersyukur kondisinya itu. Kondi apa aja sekarang nih, pandemi, gue susah main musik, ya kan? Ini, kalau buat musisi, kalau buat gue nih, gue menilainya. Wah ini, ini cobaan nih. Ini cobaan paling terbesar, di mana kita harus lebih takwa, dan lebih fokus ke musik. Ada, kadang-kadang kan, kalau industri ini, suka ada maunya. Mas, tolong mas, ini kayaknya distorsinya terlalu kasar gitu kan. Nah, itu salah satu tantangan. Ada contoh, di albumnya Jet Liar, yang judulnya Anak Mentari. Itu bukan lagu gue, itu lagunya. Steve, ada temen. Ya, gue cuma bikin, ngebantu aja di bagian ref apa sedikit gitu kan. Tapi tetap itu karya dia. Itu lagu Anak Mentari itu, dimatiin distorsinya sama bos. Ini berisik nih, gue gak demen nih. Wah, sementara kan gue pemain rock nih. Demen yang, wah, Nirvana tuh gak kurang berisik gitu kan. Tapi ya, gue ambil hikmahnya begini. Saat itu, gue belum kenal Nirvana. Atau memang udah ada apa belum. Tapi, enak juga kali musik begini ya. Agak clean-clean gitu. Tapi lagunya beat. Tau Anak Mentari, kalau lu buka di Jet Liar di Youtube, itu ada Anak Mentari, Jet Liar, itu lagunya begitu. Itu drive-nya, abis ditutup abis, akhirnya dikeluarin sedikit dari crunch, tapi gak terlalu banyak juga. Ya, gue bicara sama yang pemain gitar kan. Lu gimana, bawa sonu begini, mau main apa enggak. Ini udah permintaan dia nih, tantangan lagi nih. Nah, yang lebih parah lagi, tantangan paling terberat ketika kita menanyakan soal berapa penjualan kita. Ya, walau-walau, kita gak tahu ini berapa. Aslinya berapa sih? Kalau yang ini ngomongnya 7 ribu, yang ini ngomongnya 15 ribu, yang ini 25, apa kita gabungin semua, jadi segitu mungkin jumlahnya. Pikiran jelek tuh, ya kan? Udah, bilang sama teman-teman, udah biarin, kita lihat aja. Kalau memang ini, kalau kita, ketahuan kita lakukan, kita booming. Itu aja patokannya. Ada yang lebih parah, ketika lu tahu, ada jamannya, yang namanya, krisis moneter. Wah, plan gue dipecat. Gak nerusin lagi. Gua dikasih duit 8 juta, duitnya lu pada lecak semua, itu udah 5 ribuan, 10 ribuan, mas. Iya, itu. Gua gak sebut PT-nya, tapi, yaudah. Yang ngasih gua, gua gak sebut record company, maksudnya. Dari mana? Dia ngomong, kayaknya, mas, kita gak bisa nerusin, lagi nih, jack liar, karena udah dalam kondisi, krisis moneter, begini ya kan. Oh, yaudah. Terus gimana ya, kita ganti rugi. Tadinya 4 juta. Gak mau gua. Gak mau, gua bilang, sorry, lu tolong bisa menghargai kita lah. Kita ini udah, bos susah payah juga. Tapi kita tidak, tidak juga melupakan, bos. Bos juga udah, mempromosikan kita. Buatin video, apa segala macem, bikin kontrak, semua datar-datar habis itu. Gimana, bos? Yaudah, gua tambahin lagi 4 juta deh, ya. Oke deh, deal. Salah. Hari itu gua ditirunin duitnya. Jadi tadi gua bilang duit, gua cenggan dari 10 ribuan, lecek deh. Gua bilang, ini duit, ini duit tiket apa-apa sih ini. Gua demen, walaupun gua awal tuh pernah nonton video. Dulu videonya tuh, masih yang tebal segini nih. Gua demen dulu banget, Filip. Nah gua nonton nih sama temen gua, anak orang kaya deh. Orang mau nonton, yang gua nonton tuh The Who. Oh. Cuyang, bu jingkrakan dulu gitu, gua senang banget kan. Ah, ini orang, apalagi Pete Townshend, pemain gitarnya. Itu kan gua ayahnya, weh, SDC belum seberapa. Kalau dia udah kaya orang naik sepeda, kakinya depan ngayun gini. Itu luar biasa. Itu gua bilang, orang menandak semua main band begini. Itu gua. Awalnya itu gua senang. Dan ada satu musik, yang sempet mempengaruhi gua sampai sekarang. Gua kalau bikin karya sendiri, itu pasti ada unsur etnik. Di satu lagu, seperti gua dengan Sugar Daddy, band gua yang sekarang, artinya ya bandnya gua anggap cuma berdua. Gua keluarin, itu judul lagunya yang terakhir, positif. Itu gua masukkan unsur gamelan. Ada sindennya, ada dalangnya, gitu. Karena dulu gua sempet, mungkin ada beberapa, penonton yang menonton channel ini. Gua ingat sama band yang namanya Gypsy. Di bawah pimpinan Anaka Soekarno, Mas Guru. Guru Gypsy namanya. Nah, itu di dalemnya ada Odin Masution, terus ada Ron Ichibor, Mas Guru main piano, dan dia, itu kan, dia sampai, tour saat itu ke Rusia, tahun 70-an. Bassnya, bassnya Chris, bassnya Chris. Dramernya Kinan. Yang nyanyi juga Kinan. Gitu. Sama satu cewek ada. Dari Tapanuli itu. Udah lupa namanya. Ada. Ya, waduh, luar biasa. Nah, itu gua sempet, bahkan sampai sekarang gua masih nyimpen. Masih kaset. Ada bukunya. Guru Gypsy. Karya Soekarno Putra. Mas, gua guru Soekarno Putra. Itu luar biasa. Itu jadi gua senang gitu. Ini luar biasa ya. Gamelan. Bisa dicampur gini. Nah, gua menghayal dia kan waktu itu rekamannya. Belum lama gua menghayal ini kalau dia rekaman lagi dengan sound yang sekarang. Oh. Ya, mohon maaf. Mohon maaf. Yang namanya Jim Titor. Silahkan gulung tikar. Karena ini progresifnya lebih berat. Ada hasil rekamannya. Kalau orang dengar di Youtube ada. Itu ya tidak tidak bagus. Buat gua aduh, ini kesayangnya rekamannya. Tapi ininya lu, apa namanya, idenya itu. Mahal idenya. Jadi gua menghayal itu. Kalau soundnya dengan yang sekarang dimainkan gitu. Itu tadi. Mohon maaf. Untuk progresif-progresif Amerika, Eropa, mohon maaf. Karena negara kita ini punya sesuatu yang luar biasa. Mudah ya. Ya, gimana ya, kalau mau dibilang, ya gua main aja apa yang menurut gua ini enak nih. Misalnya ada band Indonesia yang baru gitu ya. Seperti siapa? Indra Lesmana kan. Bandnya akan progresif tuh. ILP apa-apa. Nggak salah. Nah itu buat gua ada pemain bass-pemain bass baru. Ya termasuk octave yang di Edane. Itu salah satu buat gua pemain bass luar biasa. Perjuangannya oke. Nah, ada di jazz, ada sadu. Anak muda luar biasa juga mainnya. Luar biasa. Memang harus harus ada. Indonesia ini beda negaranya. Kalau perubahan secara hidup yang maaf sebelumnya di materi sama aja seperti dulu. Karena salah satunya gua hobi jalan naik motor bisa dihitung. Tapi hobinya juga berjalan kemana-mana. Yang jauh-jauh juga gua jalan kaki sering. Teman orang kan nggak tahu. Nah, jadi tidak ada pengaruh sih. Kalau gua hanya mau tuh begini. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala ini bener-bener mengizabah doa. Gua pengen ada anak gua atau siapa yang nurungkan gua main. eh anak gua. Itu yang pengen gua ada perubahan. Ada perubahan hidup gua. Ternyata anak gua setelah ada gede dia main bas. Sampai sekarang kalau dia dia nongol wah lu anak yang seberius ya. Muka lu sama sama bapak lu. Ada begitu ya. Ya udah. Alhamdulillah gua bilang udah ada nih. Gitu kan. Karena kan gua juga buat gua tidak selamanya gua bisa main. Ada waktunya gua gak main biar anak aja yang main. Gitu. Begitu. Tidak ada yang mempengaruhi. Tetep takwa aja. Mungkin ada yang seneng begitu ya. Eh kebetulan gua enggak sih. Santai aja. Ada tespa ya. Tespa gua pake ya. Gabung-gabung mana tespa kayak gitu. Wah lu bukan ini loh. Beli mobil dong lu. Enggak lah. Jadi kalau gua lebih pengen mengartikan hidup itu buat apa. Ya. Menurut gua kalau yang dulu itu memang secara main atau sound mereka kan analog. Ya. Yang dulu banget apa lagi ya kan sama juga. Cuma yang kalau yang sekarang itu udah udah macem-macem. Bunyi soundnya udah beda dan udah campur-campur campur-campur digital segala macem ya kan. Bahkan ada yang digital full gitu kan. Nah gua liat disini memang zaman itu zaman 70-an sampai 80 atau 90 itu heavy metal atau hard rock atau art itu kan. Luar biasa. Note-note-nya juga beda. Kalau yang sekarang note-nya memang kenceng tapi harus tetap ngejual. Nah kalau dulu kan udah gak mikir jual. Kita denger kayak Pink Floyd atau Genesis ya kan. Mereka main. Itu kan chord-nya. Gak 1-2 Kansas. Kansas. Nah gua sempet juga sih mainin Kansas. Bahkan 1 album-2 album lah. Pernah. Itu zaman di Ancol. Masih pasar seni baru dibangun. Nah itu masih ada yang namanya mungkin sekarang mudah-mudahan masih hidup. Itu Pak Ali. Itu demen banget sama musik rock. Pas gua bawain lagu Kansas itu Paradox. Masih inget gua. Paradox. Carry on. Terus Mysteries It Not Him. Itu gua sempet bawain. Itu yang susah-susah lagunya. Nah jadi beda banget gitu. Setelah gua gua pernah mengenang itu lagi. Gua main sendiri di rumah. Gua dengerin aku Kansas ini gua pernah gua kulit dulu nih. Masih bisa gak ya gua coba. Oh masih inget gua. Walaupun ada yang beberapa lupa ya gua ulang lagi inget. Gila loh gua bedain yang Dream Theater sekarang beda. Beda ininya beda main note-nya. Gitu. Main wah runningnya udah bukan ke bawah atau ke atas atau ke bawah gitu. Mereka kadang-kadang lawan-awan arah juga gitu. Udah tahun segitu. Setelah gua bandingan dengan Dream Theater jatuh ternyata dia masih lembek gitu. Dream Theater masih lembek segini. Gila tuh orang ngedebak ngedebuk ya kan. Luar biasa gitu. Jadi gua pernah marah sama orang. Bukan marah gua benci enggak. Bang lu termasuk orang jadul juga lu musisi jadul ya. Gua langsung naik darah gua. Ngomong sekali lagi gua tabok lu. Lu enggak ada orang jadul enggak jadi lu. Dia juga oke. Yang ngomong sembarangan. Kalau kita mau jadi musisi jadilah omongan yang rendah hati. Jangan jadul 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 enggak perlu ngomong itu. Ada enggak bahasa lain yang baik. Kuliah apa tempat SD SMP SMA apa kuliah gituin kan. Masuk kuliah apa kuliah tata bahasa lu yang baik nanyanya. Ini pelajaran buat lu. Lu salah nanya. Sorry kalau gua kenceng. Oke silahkan kita makan lagi. Itu gua pernah begitu. Kalau gua tuh enggak pernah jadul gue enggak mau gitu. Gua ingat guru gypsy itu udah menyokong inspirasi ini kan. Gila tuh dia main note Bali itu udah 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 miring-miring note-nya. Buat gua aduh ini gila. Jadilah masukan ya kan. Dapet lagi PR kerja-kerja gua masih SMA tuh. Gua udah ngulik lagu itu. Banyak kan efek-efek segala macem ini dan teknik rekaman yang udah canggih lah. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke masa lalu sebenarnya lebih canggih. Soalnya apa adanya begitu. Makanya gua bilang lagu si Mas Guru kalau kita jadikan sekarang dengan sound sekarang itu luar biasa. Terima kasih.